Haleluya sahabat Kristus sekalian, selamat hari minggu epi sandi bagi kita semua, selamat mengikuti ibadah atau ibadah sandi ya, ibadah hari minggu yang pertama pada ibadah pagi ini. Saya percaya siapapun kita yang ikut dalam ibadah live streaming ini dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang senantiasa akan diberkati Tuhan, haleluya. Ya, jadi saya sekali lagi mau menyapa kita dimanapun kita berada, sahabat Kristus sekalian, yang ikut dalam ibadah live streaming ini boleh berikan sapaannya, seperti saya juga menyapa sahabatku disana. Apa kabarnya semua, apakah semuanya sehat, dasyat luar biasa, haleluya, haleluya, baik. Untuk itu saya langsung mengajak kita untuk masuk kepada kebenaran firman Tuhan, yang khusus minggu ini kita akan renungkan itu di dalam Filipi pasal 4, ayat yang ke 8 sampai 9. Filipi pasal 4, ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan, sahabat Kristus sekalian, kita akan baca firman Tuhan ini dengan sukacita, dengan semangat ya, kita mulai dari ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Hari ini, kita akan renungkan firman Tuhan, dengan satu tema, dan pembahasan yang singkat untuk kita bisa memahami lebih mudah dan lebih cepat ya. Dan saya rindu sekali, setiap renungkan firman Tuhan ke depan itu, sahabat-sahabatku bisa dapatkan inti-inti kebenarannya, dan bisa membuat kita semakin semangat. Nah, di dalam Filipi pasal 4, ayat 8 dan 9 tadi, saya berikan satu tema yaitu, syarat supaya damai sejahtera itu tetap menyertai kita. Di ayat 9 itu katanya ya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Maka, ada kata maka. Jadi, kalau kita lakukan hal-hal yang tercatat di dalam ayat 8 dan 9, maka damai sejahtera Tuhan akan menyertai kita. Jadi, apa syaratnya? Syarat supaya kita bisa merasakan penyertaan damai sejahtera itu. Dimanapun kita berada, tetap damai. Meskipun ada bom, sekalipun di samping kiri dan kanan kita, kita tetap damai. Damai, damai karena bentar lagi sudah mau mati aku gitu ya. Oke ya. Karena sudah pasrah, itu namanya pasrah ya, bukan damai itu. Itu terlalu, yang disebut dengan pasrah ini beda dengan damai ya. Kalau yang damai yang dimaksud di sini adalah, dimana kita itu tidak secara terpaksa. Tidak secara terpaksa, tapi tetap damai. Dan tetap bisa merasakan sukacita. Bagaimanapun dan apapun yang sedang kita hadapi. Haleluya. Bahwa pasti luar biasa itu ya. Kalau sampai kita bisa happy dalam segala keadaan. Sakit tetap boleh sukacita. Baikpun keadaan kita tetap boleh sukacita. Itu pasti sangat-sangat kita rindukan. Dan itu tidak gampang untuk bisa kita bisa lakukan. Tetapi kalau kita dapatkan, atau kita bisa mengerti baik-baik firman Tuhan hari ini. Maka kita bisa melakukannya, kita bisa mendapatkannya. Supaya kita bisa happy terus. Bagaimana itu Pak? Dua syarat. Supaya damai sejahtera itu tetap menyertai kita. Yang pertama syaratnya adalah, pikirkanlah semua yang baik. Pikirkanlah semua yang terbaik. Sahabatku. Pikirkanlah semua yang terbaik. Itu yang pertama. Apa yang terbaik itu? Kita lihat di ayat yang ke-8. Di akhir dari ayat 8 dikatakan situ, pikirkanlah semua itu. Apa semua itu? Kita bisa lihat ya baik-baik. Ayat 8 ini adalah sebuah kunci. Kalau kita lihat di kitab bukal kitab kita, Bible kita masing-masing. Dalam Filipi pasal 4. Itu ada dibuat satu judul atau perikob itu nasihat-nasihat terakhir. Jadi ini inti dari nasihat yang dituliskan di ayat itu. Ini inti dari nasihatnya. Apa itu? Apa yang perlu kita pikirkan? Yang pertama yang perlu kita pikirkan itu sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Semua yang benar katanya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Semua yang benar. Apa yang benar? Coba kita pikirkan. Jadi mulai dari minggu depan ya sahabatku. Coba pikirkan baik-baik. Apa yang kita lakukan? Sudah benar belum? Saya percaya hati kecil kita masing-masing itu tidak bisa dibohongi. Karena Tuhan menciptakan hati nurani itu untuk baik. Ada istilah hati nurani ya. Apa itu Pak? Biasanya kan kalau kita buat salah. Tanpa orang lain ngomong. Sebenarnya kita sudah tahu kita salah. Betul? Siapa pernah merasakan itu? Tolong dijawab dulu di live chatnya. Siapa yang setuju dengan pernyataan ini? Dia memang mungkin belum ditegur. Tapi dia sudah tahu kalau yang dia lakukan ini adalah sebuah kesalahan. Dan ini biasanya terjadi dalam kehidupan orang. Dalam kehidupan manusia. Kecuali kalau maaf kata kalau itu hewan. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Makanya kalau kita lihat ya. Siapa pernah di kampung melihat ada binatang yang tidak sopan. Berhubungan badan di depan orang. Contohnya B1 ya. Tahu B1 apa itu? ANJ dan titik-titik. Kita tahu itu pastinya. Binatang itu paling tidak sopan. Dan biasanya kalau orang sudah lihat itu di kampung-kampung. Itu dilempar itu binatang itu. Karena tidak sopan katanya. Berhubungan badan di depan orang. Tapi sahabatku zaman sekarang itu sudah biasa. Manusia pun juga jadi lakukan hal yang sama. Tidak perlu bersembunyi lagi. Langsung di depan orang dia. Ditampilkannya. Keromantisan mereka. Dipikir kalau sudah bersiuman di depan orang itu sudah romantis kali ya. Saya mau tanya. Silahkan dulu jawab di website-nya. Apa arti romantis? Apakah saudara sahabat Kristus kalian dipegang tanganmu? Ya kan? Sudah dipegang terus diangkat. Tinggi-tinggi. Bergandengan tangan sepanjang jalan. Pokoknya gandengan terus. Apakah itu sudah romantis? Tiba-tiba mau naik lift. Ketinggalan satu orang. Satu orang sudah masuk ke dalam liftnya. Liftnya ketutup. Tangannya masih gandengan. Nah putus. Bukankah seringkali sahabatku manusia zaman sekarang itu tidak memikirkan semua ini. Mereka gak mau pikirkan semua yang benar. Kalau kita lanjutin ya di ayat 8 itu. Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Wow. Sampai yang manis pun juga harus dicatat. Makanya gak kerap kali kalau kita lihat orang manis langsung kan. Ih manis sekali lah. Itu ini. Udah punya suami pun masih tengok-tengok juga. Eh manis sekali itu ini. Kemanisan seseorang itu bisa menebarkan jantung ya. Betul sahabatku? Makanya jangan terlalu manis. Nanti banyak orang yang sakit jantung. Berdebaran semua jantungnya. Kenapa ayat ini harus mencatat seperti ini? Bahkan kalau kita baca lagi selanjutnya semua yang sedap didengar. Yang enak gitu. Semua hal yang enak didengar. Bukan berarti beda ya. Kadang-kadang kita salah mengerti bagian ini. Kalau semua yang enak maunya itu khutbahnya enak. Gak boleh nyinggung gitu. Ya maunya khutbahnya itu coba menyinggung orang lain. Gak boleh nyinggung kita gitu. Itu pengertiannya. Beda. Ayat ini tidak yang seperti itu. Semua yang sedap didengar itu artinya dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu mengeluarkan semua hal yang sedap didengar. Karaktermu. Ya jangan pula. Masa kita karakter kita malas. Maunya dipuji orang. Saya mau tanya apa pernah ada sahabatku seperti itu. Kita dengar. Contohnya lah. Si Butet itu malas orangnya. Terus dipuji-puji. Ada kawannya bilang. Butet itu. Waduh luar biasa itu. Malas orangnya lu. Ya malas dia. Saya puji dia karena kemalasan dia. Ada. Tidak ada. Karakter kita seringkali buat hal-hal yang tidak enak untuk didengar. Dan ini sudah kebiasaan manusia. Melakukan segala sesuatu yang gak enak didengar. Bagaimana mungkin lagi damai sejahtera akan bersama-sama dengan kita. Kalau sampai kita melenceng dari semua ini. Kalau sampai kita gak melakukan semua yang baik. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan. Semua yang patut dipuji. Kalau sampai kita gak seperti itu lagi. Mana mungkin ada damai sejahtera. Ya. Saya mau katakan lagi. Setiap kali kita tidak memikirkan semua yang terbaik. Maka tidak akan damai sejahtera. Haleluya. Jadi kalau belum lagi kita melangkah. Belum lagi kita berjalan. Langsung kita pikir yang tidak baiknya. Wah gak akan ada damai. Percayalah. Berapa waktu ini kami bersama Ibu Gembala memutuskan sesuatu. Belum lagi kami melangkah. Udah banyak yang kami pikirin. Itu kayak mana. Itu kayak mana ini. Kalau sampai jual gigi kayak mana nanti. Masa gigi Bapak gak ada lagi. Satupun. Yang gitu. Sedangkan sekarang aja udah. Udah seperti begini. Apa lagi kan sampai gak ada gigi Pak. Gimana gitu. Semua udah dipikirin lebih dulu. Setiap kali kalau kita lebih memikirkan sesuatu yang lain. Yang tidak baik. Maka yang tidak baik yang datang. Kalau kita pikirin yang baik. Maka yang baiklah yang datang. Makanya ayat ini menyuruh kita. Yang pertama tadi apa. Pikirkanlah semua yang terbaik. Pikirkanlah pacar yang baik. Kita gak usah baik. Kita jahat aja. Tapi kita pikirin yang baik gitu ya maksudnya. Jangan sampai ya. Ingat. Dari diri kita semua. Harus keluar itu yang baik itu. Supaya yang terbaik itu akan tiba dalam hidup kita. Dan damai sejahtera itu datang. Bahkan berjalan bersama kita terus. Yang terakhir sahabatku. Yang kedua. Bagaimana supaya. Apa syaratnya. Supaya damai sejahtera itu selalu menyertai kita. Supaya kita gak jadi tiba-tiba gak damai sejahtera. Supaya segala sesuatu yang baik itu lari dari kita. Dan kita terus damai. Apa yang harus kita lakukan. Yang kedua sahabatku. Kita harus melakukan segala sesuatu yang terbaik. Yang pertama tadi. Pikirkan segala sesuatu yang terbaik. Yang kedua. Lakukan segala sesuatu yang terbaik. Saya waktu baca ayat ini. Saya terbuka pikiran saya. Kadang-kadang untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Perlu pengor. Morbanan. Saya gak bisa bayangkan. Waktu Yesus dia datang. Ke dunia ini sahabatku. Kenapa sih dia seorang Tuhan. Tapi bisa dia berkata di bukit Getsemane itu. Satu pernyataan yang. Kayaknya gak masuk akal seorang Tuhan. Bisa bilang aku udah gak mampu lagi. Ambillah cawan ini daripada aku. Dia seorang Tuhan. Tapi disana nampak. Dia menunjukkan naluri. Manusia. Pasti akan ada seperti itu. Dimana waktu kita mau berjuang. Untuk membuat yang terbaik. Ada tantangan yang berat. Yang harus kita hadapi. Dan rasa-rasanya gak akan mampu. Tapi saya mau katakan. Mari lakukanlah yang terbaik. Gak usah ragu. Gak usah curiga. Gak usah bingung lagi. Gak usah lagi takut. Lakukan aja yang terbaik. Ayat 9 dikatakan. Dan apa yang telah kamu pelajari. Ingat ya. Dan apa yang telah kamu terima. Dan apa yang telah kamu dengar. Apa yang telah kamu lihat. Saya mau katakan sama kita. Bukankah ini mengenai tentang hidup kita selama ini. Ada satu anak rohani saya. Sebelum dia mau mengakhiri atau end contract. Dari tempat pekerjaannya. Awalnya dia memang akan end contract. Saya ingat sekali itu. Terus dia bilang. Bagaimana? End contract gak nang? Saya bilang. Iya pak. Kata mama saya balik. Saya bilang. Kata saya enggak. Saya bilang. Saya tidak tahu sih pastinya seperti apa. Tapi saya bisa rasain. Pasti dia ngerasa awal-awal itu kayak macam terpaksa itu. Karena kenapa? Tantangannya berat. Dia kalau mau lanjut. Belum pasti tempat kerjanya di mana. Nyambung seperti apa. Karena masih belum ada kepastian sambung bagaimana. Belum ada waktu itu. Bahkan ditanya-tanya kepada bosnya. Bosnya pun bilang gak bisa nyambung lagi. Itu ada ya. Ibu Gembala pun ada saksinya itu. Tapi saya katakan. Pikirkan yang terbaik. Kalau kamu pulang nang. Ke kampung. Pelayananmu akan hilang. Saya bilang. Gak bisa lanjut lagi pelayananmu. Di kampung ya bisa jadi kita melayani. Tapi beda. Dengan pelayanan yang saat ini dipercayakan saat ini kepada kita semua. Saya mau katakan sama kita. Tidak banyak orang memilih pelayanan di zona yang tidak nyaman. Tapi. Berjuta orang di dunia ini memilih pelayanan yang ada di zona. Nyaman. Kenapa? Karena nyaman. Tapi barang siapa yang melakukan yang terbaik. Maka damai itu datang menghampiri dia. Haleluya. Ya. Kayak manapun kebingungan kita. Saya bisa rasakan. Saya pun juga pernah merasakan kebingungan. Gimana ya lanjut gak ya. Gimana ya aduh. Udah. Gak perlu pikirkan itu semua. Pikirkan yang terbaik. Apa yang terbaik. Dipikirkan itu. Maka di waktu kita. Melakukan semuanya dalam hidup kita. Tetap setia ya. Gak mundur. Saya tahu sahabatku disana mungkin kau sedang kesulitan. Bagaimana sih cara ngikuti badai live streaming ini sulit. Tapi kalau kau tetap setia terus saya ikuti. Saya sedang berdoa. Dan memang saat ini memang saya sedang berdoa. Dalam diri saya sendiri. Dalam karakter saya sendiri. Dalam pemikiran saya juga. Saya terus berdoa dalam semua. Dalam. Tanpa sepengetahuan siapapun. Saya berdoa. Dan saya minta itu. Tuhan. Adililah dunia ini. Itu yang saya minta. Apalagi belakangan ini. Saya sering minta itu. Tuhan adili dunia ini. Sesuka hatimu kau lakukan. Bagaimana caranya mengadili dunia ini. Karena ada banyak orang. Semakin tidak mengerti lagi tentang engkau. Bahkan semakin tidak mau lagi. Bersamamu. Dan tak kenapa mereka yang tidak mau bersamamu itu. Kayak macam merasa. Happy-happy saja. Saya ingin sekali banyak orang mengerti hal ini. Apa yang bisa kau lakukan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan saat ini. Lakukan. Tanpa berpikir-pikir panjang. Karena kenapa? Kita sudah tahu. Kayak macam-macam sembilan itu dibilang ya. Apa yang telah kamu pelajari. Dari sejak awal kita sudah tahu. Contohnya ayat firman Tuhan bilang. Carilah kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Maka semua di ayat mana itu. Silahkan jawab langsung di live chatnya. Cepat-cepat. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Yang sudah kita tahu dari sejak awal. Aku tahu. Bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Di ayat mana itu? Silahkan dicari. Itu ayat dari lagu kita ya. Ayat dasarnya. Silahkan nanti carinya di ayat mana ya. Nanti dijawab. Sahabatku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Semua ayat Alkitab akan terbukti saatnya nanti. Semua terbukti. Enggak akan ada satupun dari ayat Alkitab yang tidak terbukti. Dan biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita. Haleluya. Dua hal ini menjadi syarat utama sama kita. Supaya kita bisa selalu merasakan damai sejahtera itu. Dan damai itu selalu bersama kita. Saya ingat ada satu lagu ya. Lagu dunia. Judulnya Damai Bersamamu. Sampai orang luar biasa kalau nyanyikannya itu. Jangan biarkan damai itu pergi. Jangan biarkan damai itu pergi. Sampai ditarik. Berharap semua orang damai itu gak pergi. Tapi sayang ya. Itu sebatas lagu dunia. Makanya orang gak mengerti. Ada yang menyanyikan lagu itu di gereja. Ya gak apa-apa sih. Terserah mereka. Saya tidak bahas tentang itu. Tapi saya mengatakan itu lagu dunia. Dan tidak akan berefek kepada kita. Sekuat apapun kita. Kita hanya sebatas meminta supaya damai itu tidak pergi dari kita. Tapi kalau kita masih berpikir yang salah. Berpikir hal-hal yang tidak benar. Memikirkan hal-hal yang jauh daripada yang terbaik. Bahkan kita seringkali berperilaku. Atau melakukan hal-hal yang jauh daripada yang terbaik. Damai itu akan semakin jauh dari kita. Ingat. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita. Melatih. Membimbing kita. Mengajari kita. Dan kita terima semua kebenaran ini. Jangan sampai ada yang muncul dari kebenaran ini. Haleluya. Kita akhiri bari kita. Dimanapun kau saat ini sahabatku. Saya mau kita berdoa. Engkau berdoa dengan baik. Selesaikan dengan baik di sana. Apa yang saat ini ada beban pikiranmu. Kau harus sampaikan sama Tuhan. Pikirkan semua yang baik. Kalau udah mulai banyak pikiran yang tidak baik. Buang itu dengan cara berdoa. Dan kita betul-betul berdoa sama Tuhan. Lalu jangan lupa lakukanlah yang terbaik dalam kehidupanmu.